Sejumlah spanduk dengan tulisan bernada protes dipasang di alun-alun pati Senin pagi. Di depan kantor bupati-pati terdapat 4 spanduk berjajar. Spanduk-spanduk itu bertuliskan, pulihkan ekonomi ex-PKL alun-alun simbang pati, kami butuh penghidupan yang layak, kembalikan ladang rezeki kami, dan jangan diskriminasi kami, kami minta keadilan. Spanduk-spanduk tersebut dipasang oleh para pedagang kaki lima yang memprotes kebijakan pemerintah daerah menjadikan kawasan alun-alun simbang lima pati sebagai zona merah atau zona larangan berjuaran bagi PKL. Mereka ingin diperbolehkan untuk kembali berjualan di alun-alun pati. Sebab lokasi-perlokasi PKL yang dibangun PMK pati, yakni alun-alun kembang joyo, mereka sebut sangat sepi pengunjung. Terkait unang-unang tersebut, sejumlah perwakilan PKL diterima untuk beraudiensi dengan perwakilan pemerintah daerah. Audiensi berlangsung di ruang Rayung Wulan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Jadi maksud perjualan kita meminta hak kita untuk berjualan di alun-alun simbang lima yang katanya zona merah. Masalahnya kita melakukan seperti ini. Dua kali kita direlokasi pun keadaan tidak membantu kita perekonomian dalam artian perekonomian para PKL. Perekonomian bukannya bertambah-tambah terburuk. Hati menjelaskan mengenai tuntutan PKL agar bisa kembali berjualan di alun-alun pati. Hati mengatakan bahwa hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan unsur pimpinan daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Sebab kebijakan tersebut berkaitan dengan perda dan peraturan bupati. Dembli Putan, Cahaya TV.